Selamat pagi semua, kita mulai ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Minggu ke-10 bagian B, kelas 3A, hari Rabu 13 April Seperti yang saya buat catatan di WA Group, materi yang kita bahas adalah Business Intelligence Tepatnya adalah software Microsoft Power BI Salah satu software terbaik, mungkin paling baik, best practice ya Untuk menggunakan, mengelola dan menggunakan Business Intelligence Materinya cukup banyak, walaupun saya hanya mau mengajarkan Anda sampai level introduction saja Oleh karena itu, pertemuan 4 kali pertemuan SIM 3A 2x, SIM 3B 2x, itu isinya beda-beda Sengaja saya buat begitu ya Jadi Anda tinggal lihat videonya Tentu saja semua materi yang saya berikan akan ditanyakan dalam tugas, minimal dalam tugas, bahkan dalam UAS Jadi pelajari semuanya Oke, sambil berpuasa, sambil nahan lapar, kita tetap belajar, tapi bebannya dikurangi Ilmi, apa yang terjadi, kenapa kameranya off, Ilmi Apakah Rusia sudah mulai masuk ke wilayah Ilmi Apa bentar Pak jaringannya Pak Kira-kira Ilmi sudah terperangkap di Ukrania ya Nah, kali ini saya mau membahas tentang slide Slide ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya Jadi saya tidak menjelaskan dari awal Oke, Anda tinggal lihat slide-nya, sudah saya bagikan juga slide-nya ya Ini slide waktu saya diminta mengajar training business intelligence Di suatu perusahaan Oke, nah lalu saya potong-potong Sesuai dengan kebutuhan SIM Karena mata kuliah kita adalah sistem informasi manajemen Jadi bukan business intelligence Jadi artinya kita mempelajari business intelligence sebatas what Apa itu business intelligence? Kenapa dipakai dalam sistem informasi manajemen? Karena dia menghasilkan informasi-informasi strategis, bisnis, cerdas Yang sangat dibutuhkan oleh manajer Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana informasi yang dihasilkannya? Apa kelebihannya dibandingkan software-software lain? Sampai di situ saja untuk kebutuhan SIM Tapi kalau belajar business intelligence lebih jauh Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana melakukan setting? Bagaimana cara mencari informasi di internet Untuk ditampilkan dalam business intelligence? Bagaimana mengait-ngaitkan data itu Menjadi satu pemodelan database Data ya, kita nggak jemukan database lagi Data aja Karena sudah lebih luas dari database Dan seterusnya, dan seterusnya Jadi lebih detail dan lebih luas Jadi itu bukan porsi kita Nah jadi Anda harus tahu business intelligence Tapi tidak usah terlalu detail Nah maka Yang ada di slide ini Boleh lah ya Di video-video sebelumnya Jadi sudah ada Satu, dua video Pokoknya Nama videonya di Youtube saya KO10 Nah itu tentang ini semua Kalau kita kan sekarang udah pertemuan ke 10 kan Nah kalau 9 itu baru tentang Database gitu-gitu ya Jadi baru ke 10 Dia baru masuk ke softwarenya Kalau ke 9 itu masih teori-teori umum Oke Microsoft Power Business Intelligence Biasanya untuk bisnis Perusahaan Terus ada masa bertanya Bagaimana Pak kalau dipakai di Pemda? Bisa Jadi begini ya Banyak sekali Teknologi Metode Ilmu Yang Dikembangkan di dunia bisnis Nah kemudian Diterapkan di Pemda Contohnya misalnya IT Governance Misalnya Corporate Governance Itu pertama kali Tata kelola perusahaan itu Di perusahaan Pemerintah Nggak merasa penting Ya bagaimana Supaya mengelola perusahaan itu Ada tanggung jawab jelas Kesemua level Dari mulai bawah Sampai komisari Sampai direktur Kalau dulu kan tanggung jawab itu Hanya untuk Manager menengah ke bawah Top manager Dianggap manusia Setengah dewa Nggak mungkinlah Dia merusak Perusahaannya sendiri Sekarang Nggak boleh Jadi mereka pun harus Menanggung jawab Karena banyak kejadian Direktur-direkturnya Juga bermain Di situ Ya menteri aja Korupsi Anda lihat di TV Menteri aja korupsi Itu pejabat Paling tinggi itu Di bawah presiden Ya menteri Presiden pun korupsi Pak Arto misalnya Atau di luar negeri Banyak Jadi tata kelola itu Nggak boleh Hanya sekedar Manager Menengah ke bawah Semuanya Di perusahaan Sudah dari dulu Itu namanya Corporate governance Nah baru kemudian Di pemerintahan Dibentuklah good governance Jadi dari bisnis Masuk ke perusahaan Seperti Bisnis proses Itu istilah Di manufaktur Ya Di industri-industri besar Bisnis proses Jadi intinya adalah Kegiatan utama Dari suatu perusahaan Nah itu harus Dikelola dengan baik Diperhatikan dengan baik Makanya disebut bisnis proses Tapi itu sekarang Dipakai juga di Pemda Bisnis prosesnya Rumah sakit Seperti apa Bisnis prosesnya Polban Seperti apa Nah demikian juga Bisnis indelijen Jadi ini artinya Software untuk Menghasilkan Informasi cerdas Buat manajer Begitu maksudnya Kebetulan manajer Di perusahaan Nah itu usaha Jadi di Pemda Juga boleh Tapi tentu saja Data-datanya Bukan tentang bisnis Kalau di Pemda Tentang COVID Tentang aspirasi Masyarakat Perkembangan sosial Dan sebagainya Caranya yang sama Cara ngolahnya Teknologi yang digunakan Sama Tapi isinya berbeda Itulah kira-kira ya Jadi Saya ini punya Dua profesi Tiga profesi saya Sebagai dosen Di Politeknik Pemegeri Bandung Kemudian Saya itu Sejak muda Itu suka menulis Dan menjadi wartawan Sebenarnya Dulu saya jadi wartawan Di majalah info komputer Dua tahun Kemudian saya Jadi Wartawan Sri Leng Di web Di Kompasiana Di mana Jadi ada naluri Protes Nah Jadi jangan dibilang saya Pendukung Jokowi Saya bukan Pendukung fanatik Jokowi Jadi kalau saya puji-puji dia Banyak juga Kelemahannya Naluri wartawan saya Selalu melihat Segala hal itu Tidak ada yang sempurna Tapi Jangan kita maki-maki dia Dibilang 100% gagal Itu yang saya gak suka Kalau 100% gagal Kita gak bisa kuliah Seperti sekarang Kita kayak di Ukrania itu Mau kuliah Tiba-tiba Boom Datang ke rumah Asifat Bruce Banyak orang bilang Di pemerintahan Jokowi Ulama-ulama Dizolimi Ulama-ulama Bekerja Ada majelis ulama Ada kotbah Agama Islam Dikurang ini Apa Dipinggirkan Enggak juga Asifat puasa Keterawi Tadi malam Terawi di masjid Ya gak ada yang ganggu Anak putri Baru pulang Umroh dari Arab Gak ada yang ganggu Saya tergantung Kalau uangnya ada Umroh Yang mana Yang diganggu Yang gak benar Yang gak benar Yang ditangkepin Yang benar-benar Baik-baik aja Gita nutup Nutfriani Di aktivis Lukman Hakim Masjid Lukman Hakim Gak ada yang ganggu Bahkan saya pernah dengar Cerama Keras banget Salah satu Pembicara di masjid Lukman Hakim Gak ada yang Ngetop Biarin aja Itu artinya Demokrasi jalan Bahwa tidak sempurna Minyak goreng Hilang dari pasar Ya Makanya saya bilang 70% Oke Nah itu naluri Wartawan Itu profesi kedua Profesi ketiga Adalah trainer Gak banyak juga Dosen polban Jadi trainer Kebanyakan Dosen-dosen teknik Yang jadi trainer Di akutansi Hampir gak ada Coba Dosen akutansi Yang tiap bulan Diminta ngajar Training Gak ada Jangankan akutansi Di polban aja Dosen teknik Tiap bulan Diminta ngajar Training Gak ada Saya hampir Tiap bulan Bulan ini Udah siap-siap IT projek manajemen Projek manajemen Untuk orang-orang IT IT help desk Jadi Kenapa mereka Minta saya Tentu ada Kelebihan-kelebihannya Jadi Di antara Segala kelemahan Saya Sebagai Dosen Atau sebagai Peneliti Saya gak terlalu aktif Di penelitian Saya banyak Kelebihan juga Profesi saya Yang keempat 1, 2, 3 Adalah Auditor Nah ini kadang-kadang Saya ikut projek-projek Audit Jadi Semester depan Anda belajar Audit Informasi Mudah-mudahan Saya yang ngajarin Anda Tapi kayaknya Enggak Gantian Saya udah ngajar Anda Saya ngajar ANP Biasanya Pak Arief Nah Pak Arief itu Dosen binaan saya Sama lah itu Alirannya sama saya Di buku-bukunya Semua Saya ajarin juga Jadi Anda nanti Kalau belajar Audit informasi Boleh nyari-nyari Referensi Atau apa-apa Nanya-nanya Begitu Makanya Ini penting Ini namanya Personal branding Jadi kalau Anda Mau jadi Pembicara Anda harus Tuliskan CV singkat Anda Yang baik-baiknya Jangan Tukang Tidur Sakit Asam urat Gak usah disebutkan Penyakit-penyakit Itu bukan branding Namanya Nah Kemudian Kalau saya Ngajar training Online Sama seperti Kuliah online Itu pasti Kayak gini Metode Lecturing Lecturing itu artinya Dosen menjelaskan Anda mendengar Tapi kebanyakan Mahasiswa Ngantuk Kalau terlalu lama Lecturing Makanya Saya suruh On kameranya Saya lihat Tuh Fadila Lihat matanya Udah 5 watt Udah Kedip-kedip 5 watt Udah mulai ngantuk Makanya Saya tanya-tanya Selain Untuk Mengumpulkan Nilai harian Biar ketahuan Sehari-harinya Gimana Juga biar Anda Ilang ngantuknya Semua Mahasiswa Kalau ditanya Ilang ngantuknya Gitu Tapi Resa Harisma Pinter dia Supaya Enggak ditanya Dia langsung Off kameranya Ijin ke toilet Udah Selamat dia Dari pertanyaan Padahal Itu nilai Area-nya Kosong Jadinya Kalau ditanya Kan ada kemungkinan Plus Minus Atau apa Gitu Dan biasanya Ada kuis Nah kalau saya Ngajar training Itu ada namanya Pre-test Post-test Anda juga ada tuh Test Kuis namanya UTS YS Nah Saya pakai video Selain pakai buku Referensi video Saya Kumpulkan Video-video Terbaik Mengenai Business Intelligence Dari berbagai Sumber Nah kemarin Saya sudah pakai Satu sumber Yaitu Buildsync Trainer Dari India Tapi gak semuanya Kita pakai juga Kita pilih-pilih Gitu ya Nah itu namanya Utipan Referensi Kalau Dia Ngomong dari awal Sampai akhir Nah itu namanya Pelajiat Lalu saya ngapain Gitu kan Ya Jadi Kita komentari Kita Tanya jawab Nah itu baru Namanya referensi Gak apa-apa Harus disebut Kalau Anda Mengutipkan Harus disebut di buku Nah video juga Oke saya seri saya sebut Nah Biasanya video-video Yang ditampilkan itu Lebih banyak Demo software Jadi Kalau online itu Lebih bagus Software itu Didemokan Jadi Anda tahu Secara garis besar General Kemampuan software itu Cara kerja software Tapi Anda Belum bisa menggunakannya How-nya belum How-nya Anda belajar sendiri Makanya peserta training itu Saya berikan buku-buku Yang lebih detail Supaya dia bisa Praktek sendiri Gitu Jadi dua hari efektif Oke Kemarin saya berikan Slide di kelas ini Sampai Slide nomor berapa Alif Mana Alif Alif ini mau kuliah Apa mau tidur Pak Ikut pak Nah kalau kuliah Kameranya on Kemarin Saya bahas slide ini Sampai slide Nomor berapa Alif Sampai slide Yang Current Situation And Talents Nomor berapa Ada nomornya di bawah Kanan Bawah Slide 19 Pak Slide 19 Oke 19 ya Benar ya Tapi kalau Anda mau nanya Boleh Anda nanya Slide-slide sebelumnya Oke Jadi Kenapa bisnis intelijen itu Sekarang lagi booming Booming banget Kalau Anda Lihat Online trending gitu ya Di Udemy misalnya W Jadi Anda Sekali-sekali boleh Anda jalan-jalan Ke Kursus online terbesar Salah satu terbesar Di dunia Orang India Udemy.com Itu banyak-banyak Sekali Training tentang bisnis intelijen Puluhan Tapi sedikit sekali Training tentang Software ACL Software audit Database Yang diajarkan di D3 Itu sedikit Cuma ada dua Sementara Misalnya ada Puluhan Ratusan Itu artinya Orang lebih butuh Bisnis intelijen Daripada software ACL Jadi ini adalah Perkembangan Perkembangan Terbesar Dari teknologi informasi Yang mempengaruhi Kehidupan manusia Kalau dulu kan Komputer berkembang Sedikit sekali Menyinggung Kehidupan manusia Karena yang pakai Komputer Orangnya terbatas Tahun 2000-an Tahun 90-an Dia berpengaruh Di kalangan-kalangan IT Kemudian Laboratorium Riset Tapi kalau sekarang Setiap perkembangan IT Mempengaruhi Kehidupan Semua orang Tina Saeki Bukan orang IT Berani gak dia Meninggalkan HP-nya Dua hari Disimpan Tina Kamu dua hari Gak usah pakai HP Mau kamu Tina Kenapa gak mau Nah ini sudah tergantung Dengan mobile Technology Semua orang Tergantung Mobile Technology Jadi Suka gak suka Gitu Nah ini pengaruhnya Ya mungkin Kalau yang langsung Nomor tiga Mobile Technology Kalau yang lain Tergantung Pengaruhnya Ke bagian-bagian Mana Nah karena Anda belajar Sistem formasi Manajemen Maka BI Itu salah satu Teknologi yang Sangat menentukan Dipakai Di SIM Cuman Masalahnya Mahal Relatif mahal Atau orang gak tahu Sebenarnya gak mahal juga Kenapa orang Butuh BI Padahal Teknologi informasi Yang lain Software-software Yang lain Kan juga Menghasilkan informasi Nah gak bisa Menjawab ini I can find data I need I can get Data I need I can understand This data I can use This data Ini dia gak bisa pakai Dia mau pakai data Datanya tersebar Dimana-mana Di internet Gimana cara mengumpulkan Nah itu gak bisa Pakai Excel MyOp Gualamanya gak bisa Gitu ya Siapa yang butuh Business Diligence Siapapun yang bekerja Di organisasi Apapun Any organisation Bukan hanya Perusahaan saja All level Terutama top Top middle Tapi lower juga Gitu Jadi ini perkembangan 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 Teknologi Apa itu Sekumpulan metode Proses Teknologi Software Gather 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 Untuk mengumpulkan data Mengubahnya menjadi Informasi yang Cerdas Mengumpulkan dari mana Dari seluruh penjuru internet Itu membedakannya dengan MyOp Segala macam MyOp juga mengumpulin data Terus diubah menjadi Informasi yang meaningful Meaningful itu benar-benar Membuat intelligence Mempermudah Mempermudah banget Manager dalam membuat Keputusan yang sulit Gitu Bisnis intelligence Tidak mungkin bisa jalan Kalau tidak ada internet Yang cepat Stabil Jadi kalau ada Masa senanya Apa kelemahannya Ya internet Kalau internetnya Lelet Tidak bisa Tidak jalan dengan baik Jadi Bisnis intelligence Itu hanya bisa jalan Karena ada internet Yang cepat Atau yang stabil Adanya data Yang banyak Karena data Yang banyak Itulah yang bisa Menunjukkan Pattern Pola Jadi harus Menggunakan Big data Data warehouse Bukan database Biasa Yang ketiga Harus menggunakan Teknologi namanya Distribute database Technology Dia harus bisa Menggabungkan Data dari data Database Sumber-sumber Data yang berpisah-pisah Itu ada teknologi Khususnya Jadi tiga itu Nah lalu Ada softwarenya Softwarenya juga Software yang dilengkapi Dengan fitur-fitur Khususus untuk Mengolah data Yang besar-besar itu Nah salah satu Softwarenya adalah Yang hari ini kita bahas Itu Microsoft Power BI Gitu Data menjadi Informasi Itu dari dulu Sudah kenal kita Tapi Informasi menjadi Knowledge Nah itu yang belum Apa bedanya Informasi dengan Knowledge Nah ini ada Contoh yang Bagus sekali Kalau data mentah Itu apa Terjadi Penjualan Hari ini 10 juta Kredit Jual barang A Nah itu namanya Raw data Transaksi Kalau diakutansi Transaksi itu Bukan informasi Dia jadi informasi Kalau data-data Penjualan tersebut Dibuat grafiknya Dilihat Trendnya Pakai grafik garis Misalnya Pakai Excel Bisa itu Jadi informasi Perbedanya Perbedanya apa Kalau pakai Business intelligence Data-data Penjualan Selama 10 tahun Selama 5 tahun Dibuat pola Maka muncul Polanya Nah nanti Bentuknya bisa Grafik Grafik-grafik Tapi grafik itu Menggambarkan pattern Jadi ada grafik Yang menggambarkan Historical data Bukan pattern Tapi ada grafik Yang menggambarkan pattern Nah itu kelebihannya Kalau pakai BI application Softwarenya Software Microsoft BI itu misalnya Jadilah dia trend Trend itu sangat penting Bagi manager Jadi dia tahu Kalau bulan-bulan Sekian Memang terjadi penurunan Dan itu terjadi Di semua daerah Barang A Barang B Itu dibanding-bandingkan Pokoknya berdimensi-dimensi Baru informasi Jadi dari Menyajikan informasi B.I. itu sudah lebih kompleks Multidimensional Kemarin sudah ada Saya kasih contoh Ada itu di buku Anda Itu ada itu Di loader Nah BI itu bisa Mengubah informasi Jadi knowledge Knowledge itu artinya Jadi pengetahuan Kalau bulan Juli Pasti musim panas Kalau bulan Desember Pasti hujan banjir Itu sudah hampir pasti Itu namanya knowledge Gitu ya Batu Itu keras Dimana-manapun Ilmi nemuin batu Kalau digigit Keras Itu knowledge Namanya Gitu Jadi knowledge itu Kalau misalnya penjualan Cost effect analysis Cost effect analysis Jadi kalau ini kan Trend penjualan Trend Kenaikan 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 Naik turunnya penjualan Barang A Nah kalau ini dia knowledge Kalau barang A naik Itu berakibat kemana Kalau barang A turun Berakibat kemana Itu sudah pasti Sesuatu yang sudah pasti Itu knowledge Namanya Tapi kalau sesuatu itu Belum pasti Begitu Itu baru informasi Misalnya Anda belajar akutansi Akutansi itu kan pasti Setiap transaksi Di jurnal Kalau di jurnal Baru dia bisa Masuk ke laporan Keuangan Itu knowledge Sudah pasti kan Jadi apa sih bedanya Informasi dan knowledge Nah ini pertanyaan Yang penting Jadi Business intelligence Itu mengubah Informasi menjadi Knowledge Bahkan informasi Yang disajikannya pun Berdimensi Dimensi Sehingga Memberikan pola-pola Nah kalau yang lain-lainnya Tidak sampai ke situ Ini salah satu Oke Nah ini Ini adalah Infrastrukturnya Jadi ini Aplikasi Power BI Oke Nah dia punya Fasilitas Ini Test build Validate Jadi data Dari berbagai sumber Dikumpulkan Nah di copy lah Begitu ya Dikumpulkan Kemudian dikait-kaitkan Jadi bukan sekedar Dikumpulkan Data leak itu Bukan sekedar Tempat mengumpulkan Data Dari berbagai sumber Tapi mengait-ngaitkan Data itu Sehingga mendapatkan Sesuatu yang baru Values Pattern Kemudian Dianalisa Test build Validate Test build Validate Sehingga akan diperoleh Knowledge Atau pattern Nah Data dari berbagai sumber Masih berupa data mentah Atau informasi Dari mana Dari Instagram Juga bisa Mana-mana Begitu di analisis Diolah Jadi lebih pattern Informasi berupa pattern Bisa grafik Gala macam Itu alatnya Bisa trend Bisa nulis Itulah Sampai sini Ada pertanyaan Gak ada Sudah Kalau gak ada Kalau gak ada Saya nanya aja Satu pertanyaan Buat Yoga Prawira Iya Apa bedanya Data dan informasi Kalau data itu Kayak data mentah Kayak cuman kejelasan Atau Keterangan transaksi Atau kejadian yang Udah terjadi Kalau informasi Udah lebih Di 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 Diolah Ya Diolah lagi Lebih rinci Lebih Lebih mudah Untuk diakses Apa Kelebihan Bisnis intelijen Di dalam Mengolah data Menjadi informasi Dibandingkan Software-software lain Kelebihan 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 Jadi kalau Business Surgeon Menghasilkan informasi Informasinya itu Berbedanya Dimana Dibandingkan Dengan Mayo Pekure Exo Akses Itu kan juga Menghasilkan informasi Juga Atau software-software Lain Dimana Bedanya Ya Pak Kan Kalau BI itu Khusus buat Membuat Informasi yang Lebih cerdas Siapa Jadi Mungkin Bedanya itu Apa Business Intelijen Lebih ringkas Dalam Informasinya Pak Bukan Lebih ringkas Semua informasi Pasti lebih ringkas Lebih Berdimensi Jadi melihat Suatu masalah Itu Berdimensi Nah ini Yang sebut dengan Trend Jadi bisa Menghasilkan informasi Saja Bukan Pattern Tapi Berbeda Apa sih Maksud dengan Dimensi Kemarin udah Saya kasih contoh Kalau gak salah Di videonya Kalian ada Anda mungkin Gak Menjelaskan langsung Misalnya gini Berapa Penjualan Barang A Itu Satu Dimensi Berapa Penjualan Barang A Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia Itu Dua Dimensi Berapa Besar Penjualan Barang A Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia Selama Tiga Bulan Terakhir Itu Tiga Dimensi Berapa Penjualan Barang A Di Beberapa Kota Besar Di Indonesia Selama Tiga Bulan Terakhir yang mengalami penurunan drastis. Itu empat dimensi. Beda kan pertanyaannya. Kalau misalnya berapa penjualan barang A, itu gampang. Cari aja di database, cari di software Excel, SQL Server keluar. Tapi begitu berapa penjualan barang A di beberapa kota besar, mulai itu. Ada dimensi. Selama tiga bulan, mulai, Anda nggak bisa ngambil begitu saja dari database. Anda harus hitung olah. Apalagi yang turun, yang penurunan paling tinggi. Itu lebih sulit lagi. Kita harus ngitung sendiri. Kadang-kadang nggak bisa kita ngitung karena terlalu rumit. Itulah jasanya kelebihannya bisnis intelijen. Dia bisa menghasilkan itu. Ini masuk kategori trend. Bahkan bisa pattern. Pattern itu sesuatu yang sudah terpola, sudah pasti. Kalau bulan Juli pasti panas. Desember hujan itu pattern. Nah, knowledge ini yang mungkin nggak ada. Ada yang mau menambahkan? Silahkan, kalau ada satu orang boleh. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mengapa menggunakan bisnis intelijen? Karena data-data itu semakin banyak di internet. Tapi tidak bisa digunakan. Jadi perusahaan pengen, bagaimana menggunakan data itu? Supaya lebih kompetisi. Jadi lebih memenangkan persaingan, lebih berdaya saing. Kalau dulu datanya nggak ada. Internet pun nggak ada. Jadi nggak ada orang berpikir bisnis intelijen. Yang kedua adalah persaingannya makin ketat. Ini mereka harus cari-cari segala macam cara. Why use bisnis intelijen? Yang ketiga, persoalan makin rumit. Yang tadi. Berapa penjualan barang A di beberapa kota besar? Itu gampang. Tinggal di-print keluar. Tapi kalau beberapa kota besar, tiga bulan terakhir yang mengalami penurunan paling besar. Nah, itu rumit tuh jawabannya. Makin rumit jawabannya. Nah, jadi itu dia. Competition. Competition. Efisiensi juga. Karena kalau nggak pakai bisnis intelijen, bisa juga. Tapi Anda harus satu-satu. Langganan ke data A, langganan ke database ini, langganan ke perusahaan ini. Jadi mahal. Oke. Perubahan yang begitu cepat. Maka perlu informasi-informasi yang interaktif dan real time. Nah, itu dia. Real time. Bukan historical data. Laporan keuangan adalah historical data. Ya. Oke. menghemat waktu jadi Anda kalau pakai software-software biasa kerjaannya berbelit-belit lama dengan penelitian dalam sekian menit keluar semua yang Anda inginkan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab menggunakan komputer biasa software biasa ini harus pakai software business intelligence penyebab lain kenapa ini menjadi populer tadi perusahaan itu kebanjiran data tapi kekurangan alat untuk memanfaatkan data itu terutama data-data dari sosial media nah ini yang surprise awalnya sosial media itu adalah alat mainan anak-anak muda kan yang membuat Facebook itu kan Mark Zuckerberg mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Amerika yang sering patah hati kecewakan cewek-cewek kan itu awal mulanya akhirnya dia buat suatu aplikasi yang bisa diakses oleh teman-temannya sekampus aplikasi itu untuk merayu-rayu orang mendekat-dekatin orang aplikasi kayak jodoh-jodohin orang kan awalnya itu Facebook ternyata disukai gitu loh orang jadi cepat akrab dengan Facebook itu itulah awal mulanya sosial media terus disempurnakan sekarang udah disempurnakan muncullah saingan-saingan yang lain yaitu WhatsApp WhatsApp itu juga sosial media yang awalnya untuk main-main aja tapi lama-lama orang berpikir justru orang sekarang lebih banyak mengungkapkan isi hati, pendapat masyarakat, konsumen itu melalui sosial media jadi data-data sosial media itu lebih banyak sekitar 80% ada di sosial media baru perusahaan berpikir kalau gitu ini harus kita pakai ini nggak bisa kita abaikan kita buat riset-riset pasar segala macam rupanya nggak nggak lengkap kalau nggak melibatkan sosial media maka muncullah kemarin itu sosial bisnis perusahaan mulai menggunakan sosial media sebagai bagian dari analisanya terhadap perilaku konsumen segala macam pemda-pemda mulai menggunakan sosial media untuk membaca keinginan masyarakat bahkan calon gubernur bupati presiden juga menggunakan sosial media untuk melihat tren oh ini trennya begini nih masyarakat nah jadi dia bisa memenangkan pilkada itu karena memahami sosial media dari masyarakat pemilihnya gitu itu memang namanya float withdraw data float banyak sekali ya tapi alatnya nggak ada makanya dibuatlah teknologi bertahap ya dari mulai database distribute big data nah kemudian 80% waktu perusahaan itu habis untuk mengumpulkan data dan menampilkannya bukan menganalisisnya jadi informasi itu dianalisis itu kan kalau kalau informasi itu mau dipakai untuk menyelesaikan masalah bahkan harus dianalisis informasi itu harus dianalisis informasi itu kan bukan bukan bisa bukan berarti dia bisa menyelesaikan masalah otomatis harus dianalisis manajer habis waktunya 80% untuk ngumpulin ngolah dan tampilin nah analisinya cuma 20% nah mereka butuh alat yang udahlah nggak usah banyak-banyak ngumpulin lah analisisnya yang banyak nah business intelligence oke kemudian business intelligence itu seperti Microsoft Orbeid itu ngambil data sudah saya bilang berkali-kali kan dari sosial media dari yang gratis dari software-software yang ada di perusahaan sendiri misalnya SAP Oracle GD Edward itu mirip-mirip SAP itu yang dikumpulkan dengan berbagai tahap tadi yang detail tadi baru keluar lah dia dalam bentuk gini report chart graphic query dan seterusnya dashboard ya oke ini ada tinggal baca ini dashboard ini ada tinggal baca dashboard kemudian nah ini arsitekturnya business intelligence nih ini sumber data dari internet maupun dari internal SIM misalnya masuk ke data warehouse atau data lake dari data lake dia diolah menjadi setengah mateng di data warehouse kemudian dimanipulasi oleh software BI keluarlah hasilnya dashboard dan seterusnya gitu oke jadi prinsipnya adalah data itu diekstrak bukan dipindahin mungkin ada yang bertanya Pak database di luar banyak sekali masa dipindahin ke perusahaan yang gak akan cukup memang betul diekstrak ekstrak itu apa dikopi tapi bagian-bagian tertentu saja nah itu ekstrak dikopi bagian tertentu saja kalau semuanya bukan ekstrak itu namanya kopi itu bedanya kopi dengan kalau kopi itu semuanya dipindahin ya gak akan cukup sebesar apapun perusahaan ngumpulin data dari seluruh dunia tapi diekstrak sesuai dengan persoalannya jadi persoalannya apa dulu baru digunakan bisnis intelligent untuk mengolahnya menyelesaikannya diekstrak setelah diekstrak kemudian ditransform ke dalam bentuk yang bisa dikenal bisa diolah oleh bisnis intelligent software baru cleanse dipila-pila nah ini gak akurat buang oh ini yang cocok disaring-saring baru load load ke data warehouse nah baru diambil oleh Microsoft Power BI gitu kira-kira ya oke nah analisa bisnis itu bermacam-macam levelnya tadi yang tadi saya singgung tadi kalau dia deskriptif gini apa yang terjadi what is happening penjualan barang A menurun nah itu namanya analisa bisnis deskriptif itu pakai software Excel juga bisa akurat juga di print aja nah agak lebih tinggi levelnya adalah predictive what will happen why will it happen ya mengapa itu terjadi nah mengapa penurunan itu lebih sulit dari apa yang terjadi barang A turun drastis 3 bulan terakhir mengapa itu terjadi nah itu predictive why nah ini baru menggunakan gak sembarang software lagi nih ya bi-i bisa ya yang lebih lebih lanjut prescriptif why should I do why should I do it apa yang harus saya putuskan saya lakukan nah itu udah lebih jauh lagi itu disebut dengan intelijen jadi intelijen itu artinya informasi itu bisa membantu manager untuk melakukan sesuatu dengan tepat di dalam menersaikan masalah contoh ini contoh yang sederhana ya saya selalu menggunakan bahasa sederhana biar kalian ngerti tapi kalau kalian gak ngerti ngerti juga ya sudah lah indah adalah perawat perawat itu hanya sampai deskriptif ibu perawat indah saya kepala saya pusing-pusing oh pusing-pusing pak ya iya kalau pusing-pusing berarti minum panadol aja kenapa dia gak menganalisa kenapa kepala bapak pusing karena dia bukan dokter itulah bedanya kalau perawat itu deskriptif analisanya apa yang sering terjadi aja apa yang kelihatan makanya sering salah makanya perawat tidak boleh ngasih obat harus petunjuk dokter dokter predictif apa yang terjadi pusing kepala kenapa pusing kepala itu terjadi ditanya-tanya sama dokter ini atur dia analisa dia analisa dia analisa di kepala dokter oh ini ibu ya ibu-ibu nah ini si ibu ini terlihatannya ada dua kemungkinan kecelakaan gagar otak atau hamil kan hamil kan pusing kepala mual-mual ya mual misalnya mual mual itu kan bisa karena kecelakaan gagar otak bisa hamil itu aja kemungkinannya kalau menurut kedokteran itu why sudah melewai bagaimana mastiinnya ditanya ibu kecelakaan enggak ke ibu usianya berapa 60 tahun ya enggak mungkin 60 tahun hamil why itu kan berarti pusing-pusing ibu karena penyebab lain yaudah prisalek itu namanya diagnosa perawat enggak bisa makanya perawat selalu petunjuk dokteran selalu diarahkan ya gitu sudah selesai lebih tinggi lagi adalah apa yang harus saya lakukan jadi misalnya oh ibu ini kena penyakit kanker otak lalu apa yang dokter lakukan supaya dia sembuh what should I do berarti harus minggu pertama kasih obat ini minggu kedua obat ini minggu ketiga kalau enggak berubah di operasi ini nah itu baru preskriptif jadi analisa itu ada tiga level deskriptif prediktif preskriptif makanya preskrip itu kan resep nah perusahaan juga sama manajer-manajer ingin menyelesaikan masalah apa yang harus dia lakukan jadi jangan informasi deskriptif tidak cukup ada penurunan penjualan pak tiga bulan terakhir ini laporannya dia mau bisa buat apa dari situ ya saya tahu terima kasih katanya anak buahnya ngasih dia kan melakukan sesuatu supaya enggak turun apa yang boleh lakukan nah informasi seperti itulah yang hanya ada di bisnis intelijen itu namanya intelijen informasi cerdas oke yang penting penting ada ya nah sekarang komponennya apa intelijen tentu ada data data terstruktur database data tidak terstruktur data social media data angka data teks data internal dari sim di perusahaan atau data dari luar oke persoalannya apa urusan data ini harus benar elemen pertamanya kalau elemen pertamanya enggak benar ya kesananya enggak benar jadi enggak semua juga perusahaan yang menjalankan bisnis intelijen mulus-mulus juga makanya perlu di audit siapa yang mau buat tugas akhir tuh audit bisnis intelijen studi kasus pada perusahaan X nah itu boleh bimbingan ke saya nanti ya teri dia nanti bimbingan ke saya audit bisnis intelijen PT X berani enggak Anda enggak usah terlalu teknis Anda auditnya bukan membuatnya kalau membuat sistem bisnis intelijen itu teknikal tapi mengauditnya Anda bisa karena apa itu tadi ini kan ada problem dalam data itu datanya enggak lengkap atau mahal terlalu banyak informasi data tidak diringkas dengan baik susah diakses oleh manager-manager walaupun bisnis intelijennya sudah ada ada tapi susah dipahami difficult to find useful information from them jadi informasi disajikan itu harus mudah dipahami membuat orang jadi ngerti kemudian datanya terpisah-pisah jadi ada kemungkinan distribute database-nya enggak berjalan dengan benar distribu database teknologinya nah itu elemen pertama elemen kedua adalah ini management data itu data warehouse-nya kan datanya banyak kan big data data tidak berjalan dengan baik itu manajemen datanya di ikaw di ikaw di ikaw di ikaw itu apa data diolah jadi informasi informasi menjadi knowledge konsep memahami informasi sehingga kita mendapat insight useful actionable itu namanya knowledge misalnya apa ya kalau kalau dia mual-mual usianya 60 tahun kemungkinan besar dia kanker otak misalnya ini contoh saya bukan dokter itu knowledge kalau begini pasti begini kalau begini pasti begini gitu kalau dia nur puasa pasti ginjalnya mengering setelah 3 jam kering tapi mengeringnya gak apa-apa selama tidak lebih dari 6 jam 7 jam itu gak ada pengaruh kesehatan karena dia minum lagi nah itu knowledge namanya bukan informasi itu bedanya informasi dengan nulis kalau nulis itu kan informasi yang sudah teruji sehingga dia menjadi dalil sesuatu yang pasti kalau menurut kedokteran ginjal itu mengering kalau kita puasa dan itu gak ada dampak kesehatan kalau 6-7 jam sayangnya kita puasa 14 jam dari jam berapa jam 5 sampai 13 jam 12 jam sebenarnya dari segi kesehatan kurang baik itulah sebabnya kalau sahur harus minum yang banyak supaya kekeringan ginjalnya kuat 12 jam 6-7 jam aja udah bermasalah itu satu ya jadi bukan berarti puasa gak boleh tapi maksudnya kita harus tahu nulisnya gitu jadi minumnya yang banyak kemudian jangan melakukan aktivitas fisik terlalu banyak setelah dia kering setelah 6 jam anda jangan melakukan apa-apa harusnya tidur aja tidur tidur makanya ada keluar adis tidur di bulan puasa itu ya ada pahalanya daripada itu maksudnya gitu dalam zaman dulu belum ada ilmu kedokteran maksudnya gitu karena kalau sudah kering 6 jam itu berbahaya kalau aktivitas berat jadi ringan-ringan aja tidur jadi saya agak heran juga kalau olahraga sebelum buka puasa itu sebenarnya agak berbahaya karena lagi kering mending olahraganya pagi-pagi tapi nanti jadi aus nah itu knowledge namanya itu ilmu kedokteran jadi kalau kita tahu nulisnya kita berpuasa 13 jam tidak ada masalah asal kita tahu caranya gitu ini gak ngerti knowledge-nya ya sudah menjelang buka puasa olahraga akhirnya jadi rusak ginjalnya informasi dengan nulisnya informasi itu adalah deskriptif deskriptif kalau knowledge bisa dipakai untuk preskriptif informasi gini rumah sakit di Jordania melaporkan banyak pasien-pasien penderita diabetes berat yang berpuasa akhirnya kakinya dipotong harusnya kalau orang sakit berat itu gak boleh puasa makanya hadisnya udah betul hadisnya mengatakan orang yang sakit tidak usah puasa tapi karena kita fanatik kita menganggap rakus-rakus pahala namanya ingin dapat pahala banyak kita gak punya nulis tentang kesehatan itu yang terjadi di Jordania di salah satu laporan riset udah disanjurkan oleh dokter kalau pasien diabetes stadium 4-5 gitu jangan puasa mereka gak mau karena itu perintah Allah segala macam dia lupa ada logikanya gitu Allah juga udah bilang kalau sakit gak apa-apa paksain kumak semua diabetes pada kolab semua karena itulah perlunya sekolah sekolah kedokteran kalau kita bukan dokter gimana ya kita pelajari sendiri aja informasi-informasi ini kan bisa kita cari dari mana saya kan bukan dokter juga tapi saya tahu saya ingin menjelaskan tadi adalah untuk membedakan antara data informasi dan knowledge bisnis intelijen itu bisa memberikan bukan sekedar informasi berdimensi intelijen tapi juga knowledge nah itu ya kemudian berikutnya data warehouse itu dipakai dalam bisnis intelijen sebagai salah satu komponennya nah ini unstructured text unstructured call center twitter facebook komen email blog tentu cara menyusunnya berbeda dengan data base gak ada field gak ada record jadi dia dikategori saja dikelompok-kelompok kan kan banyak tuh analisa pakar tentang sosial media karena saat-saat ada pakarnya itu saya lupa namanya diwancarai di TV menurut tren sosial media hari ini apa tren yang paling kata wartawan terditeritain hari ini sosial media lebih banyak cerita soal minyak goreng sekian persen 70 persen mengatakan kelangkaan minyak goreng berarti kegagalan pemerintah mengontrol konglomerat 30 persen mengatakan pemerintah gak gagal tapi terlambat membuat kebenaran jadi itu dari mana mereka memutuskan begitu ceritanya dari mana data itu itu dari semua sosial media yang kami kumpulkan jadi ada softwarenya kan kemarin ada yang nanya gimana bagaimana caranya ngumpulin datanya gimana jadi ada softwarenya dikumpulin dari semua ini terus dianalisa jadi data yang dikumpulin itu tidak tidak disusun berdasarkan record dan field bukan tapi kategori kategorisasi ya sama kayak data-data kualitatif dia buat kelompok-kelompok ini yang ngomong begini berapa orang ngomong gini berapa orang ini berapa persen dari seratus persen akhirnya keluar tadi informasi tadi 70 persen gini 20 persen gini bahkan 20 persen bahkan 10 persen lagi siap-siap mau mendemo pemerintah itu percakapan di dunia sosial media penting kan itu karena itu kan isi hatinya rakyat makanya jangan diabaikan sosial media itulah yang dibilang big data data-data itu gak ada di database-nya perusahaan atau database-nya pemerintah gak ada dia ada di sosial media dikelompok-kelompokkan akhirnya lihat grafik wah 10 persen sudah siap-siap mendemo itu termasuk mahasiswa sudah siap-siap turun ke jalan karena dianggap masalah minyak goreng dan sebagainya itu nah kalau pemerintah menggunakan big data data tidak terstruktur ini kan jadi tahu dia apa yang harus dia lakukan nah makanya Jokowi terus langsung takut dia wah kalau mahasiswa turun ke jalan wadilah nanti gak mau kuliah begitu kuliah kosong zoomnya gak ada pada turun ke jalan semua takut kan Jokowi keluarlah action namanya bantuan sosial minyak goreng apa tuh istilahnya jadi ada pembagian minyak goreng gratis saya gak tahu bentuknya apa itu karena sosial media itulah big data akhirnya keluar bantuan itu untuk menurunkan kemarahan rakyat bahaya kalau rakyat sudah marah diwakili oleh mahasiswa nah itu tanda-tanda bubarnya rezim itu dimana-mana 3D udah siap-siap itu dia mau demo udah masang kepalanya mau diikat merah putih merdeka turun ke jalan saya juga waktu kuliah juga saya aktivis juga saya jelek-jelek gini saya aktivis kena pentung polisi lah untungnya saya gak pernah dipenjara polisi jadi mahasiswa itu gak mudah sebenarnya marah gitu ya karena dia kan orang yang bagaimanapun lebih pinter lah dari rakyat-rakyat biasa tapi kalau udah turun ke jalan serentak itu bahaya dari mana pemerintah tahu dari koran gak lengkap dari sosial media sekarang bayangin aja semua orang punya HP penduduk Indonesia 260 juta tapi jumlah HP 300an juta kan lebih hebat HP daripada koran koran kom di Indonesia ini koran yang paling banyak pembaca namanya koran kompas itu oplahnya satu hari sekitar 2 juta setengah jadi artinya pembaca koran kompas langganan itu 2,5 juta HP 300 HP orang Indonesia itu punya 300 HP 300 juta HP berapa kalinya koran kompas 20 kalinya 10 berapa kalinya itulah sebabnya sosial media jadi kekuatan baru di masyarakat baik pengaruhnya apa pengaruh secara politik tadi udah saya jelaskan tadi pengaruh secara ekonomi orang kalau udah gak suka barang A diomongin di sosial media bangkrut perusahaannya gak ada yang mau beli juga gak ada yang mau beli nah itulah sebabnya rami-rami perusahaan menggunakan big data supaya ini terkumpul nah kalau big datanya sudah terkumpul bagaimana menganalisanya itulah business intelligence pakai itu bukan pakai SQL server gala macam gitu lalu SQL server ERP penting gak penting juga kan di big data itu kan ada database nya nanti ngelola database itu ya mudah-mudahan anda makin pinter bukan makin bingung gitu ya nah kemudian di komponen berikutnya data mining yaitu teknik mencari knowledge knowledge itu artinya relationship trend and pattern itu knowledge begini terjadi penurunan penjualan barang A itu informasi ya kalau dianalisa ya itu yang tadi deskriptif terjadi penurunan barang A di beberapa kota besar ya itu mulai berdimensi informasinya yang tadi di beberapa kota besar selama 3 bulan terakhir yang penurunan yang paling berdimensi tapi itu belum knowledge jadi kalau terjadi penurunan barang A di kota-kota besar pasti menyebabkan perusahaan bangkrut nah itu knowledge namanya jadi dia ada relationship jadi setiap penurunan barang di beberapa kota besar pasti membuat perusahaan jadi bangkrut nah itu knowledge tapi kalau gak gak pasti bisa bangkrut bisa gak itu informasi nah jadi data mining itu salah satu proses atau teknik untuk itu nah ini ini dipakai oleh BI jadi BI itu memanfaatkan hasil data mining hasil data warehouse jadi mempermudah dia mengolah data gitu ya kira-kira ya data mining tool yang populer untuk menangani problem-problem rumit di perusahaan artinya perusahaan besar rumit itu dipakai di banking juga dipakai apa data mining di banking dipakai untuk apa automating the loan application process mengotomatisasikan proses peminjaman yang kemudian bisa memprediksi memprediksi jadi software ini tidak hanya mencatat siapa mau minjem kredit apa terus dibayar tagihannya dilunasi berapa lama tapi dia bisa memprediksi oh kalau Azizah ini minjem dilihat data-datanya kelihatannya bisa gagal gagalnya dia minjem tiga tahun gagalnya bulan tahun kedua ya udah gak apa-apa kasih aja itu predicting the most probable devolver detecting fraudulent credit card and online banking transaction identifying ways to maximize customer value mengidentifikasi memahami cara untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dengan cara selling them product and service that they are most likely to buy yang dia paling sering dia sukai itu manfaat determinan di bank dan lain-lain seterusnya nah kemudian komponen berikutnya harus ada analysis tool jadi business intelligence harus punya tool untuk analisa karena itu yang paling penting analisa sampai level predictive disitulah kelemahan software-software lain itulah kelebihannya microsoft power bi dia punya kemampuan gitu analisanya bisa pakai metode OLEP dan sebagainya OLEP OLTP dan sebagainya gitu multidimensional data structure nah gitu nah kayak gini jadi melihat penjualan aja dari sudut dimensi-dimensi yang berbeda nah itu oke presentation nah komponen BI berikutnya dia punya kemampuan mempresentasikan hasil dalam bentuk laporan report yang anda kenal grafik misalnya dashboard dan bentuk-bentuk lain bahkan lebih baik daripada software-software lain karena teknologi baru ya jadi visualisasinya paling bagus nih BI sekarang oke siapa pemakainya tentu manager pimpinan nah casual user siapa casual user adalah casual user itu lebih ke operator sebenarnya jadi orang-orang yang mengisi data-data penting dalam BI oke jadi operator lah staff akutansi kayak anda itu casual user oke super user adalah nah yang menganalisa nah ini super user ini ya top manager oke apa yang mau ditanya sebelum saya demokan software apa yang mau ditanya silahkan dua pertanyaan sebelum kita lanjut ada pertanyaan saya mau bertanya Tri Dia ya ya tentang ini Pak yang tentang data informasi sama knowledge kan software BI itu tadi menghasilkan knowledge yang mana knowledge itu ilmu pasti nah tapi Pak kalau misalnya yang di bisnis analis tadi yang level preskriptif kayak misalnya apa yang harus dilakukan nah itu tuh hasil dari analisis dari software BI itu apakah emang sudah pasti gitu Pak atau perlu dibuat analisa lagi gitu terus Pak ada lagi pertanyaan kedua kalau misalnya 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 perlu dibuat analisa lagi nah apakah perlu ahli gitu Pak ahli lagi gitu untuk menganalisa atau cukup dari manager gitu Pak dulu dulu ya teknologi informasi software database apapun namanya hanya menyajikan informasi deskriptif lalu informasi itu tidak siap pakai nah karena itu informasi itu harus diolah di otaknya manager kalau manajernya pandai berpengalaman analisanya bagus ya informasi deskriptif tadi berguna tapi kalau manajernya on terlalu sibuk gak sempet segala macam ya gak digunain juga informasi salah juga dia ngambil keputusan itu tahun 2019 90-an kebawah tapi sekarang IT bisa memberikan informasi yang cerdas tadi informasi yang sudah ada analisanya jadi manager gak usah lagi mikir-mikir terlalu jauh tapi tetap mikir juga gitu nah jadi manager tinggal melakukan analisa di level preskriptif nah di level itu jadi di level deskriptif yang level satu-duanya dia gak usah lagi jadi dibantu oleh si software gitu contoh gini ada dokter namanya Kamalia Rizkiani dia dokter umum ditugaskan di kecamatan Timika di Papua tidak ada dokter jantung yang mau ditugaskan di puskes mas Papua kan dokter jantung itu mahal banyak orang kena jantung orang banyak kena jantung kan di kota-kota besar jadi dokter jantung paling seneng berpraktek di kota besar uangnya banyak jadi gak ada yang di puskes mas jarang sekali di kabupaten juga cuman satu dua tapi di daerah Timika banyak orang kena penyakit jantung mungkin karena makanan atau karena misalnya begitu apa yang dilakukan berarti dari Timika kena serangan jantung dibawa ke Jayapura meninggal serangan jantung itu ukuran itu hitungannya adalah menit-menit 15 menit 20 menit sudah setengah nih kalau gak meninggal saya saya itu sekitar 30 kali serangan jantung sebelum saya operasi jadi udah 30 kali hampir mati bahkan 5 kali itu saya udah mau siap-siap mati di depan istri anak saya ngeliat sambil nangis saya sesak napas keringat keringin ke luar tapi cepat dibawa ke rumah sakit langsung masuk ICU langsung nah itu kan gak bisa kan kalau gak ada dokter jantung itu gak bisa ya sudah makanya banyak orang-orang di desa-desa di kampung-kampung kena serangan jantung meninggal sudah harusnya bisa selamat kalau di kota nah berarti harus ada dokter jantung kan di puskesmas gimana caranya yaudah kamalia yang dokter umum tadi tetap bertugas di indika tetap dia menangani pasien jantung tapi dibantu oleh teknologi nah dibawalah keahlian dokter jantung tadi ke dalam software dimasukkan ke dalam software itu namanya artificial intelligence dimasukkan ke dalam software jadi softwarenya yang dibawa di puskesmas timika tadi kamalia mengoperasikan datanglah asifa udah sesak nafas udah pucat gitu-gitu ditanya sama kamalia ibu ibu asifa sesak nafas ya masukkan di situ pertanyaan apa keluhan pasien sesak nafas nanti si komputer bilang sesak nafas berarti bisa asma bisa jantung bisa ini tanya lagi pertanyaan ini dipandu oleh komputer ditanya sama kamalia sesak nafasnya rasanya gimana apakah ada pegel-pegel di leher ya masukkan komputer ada pegel di leher langsung diolah oleh komputer dalam waktu sekian detik indikasi penyakit jantung coba tanya lagi apakah dia merasakan begini-begini tanya lagi apakah dadanya tertusuk-tusuk kayak jarum gitu pada saat iya langsung komputer bilang serangan jantung aritmia obatnya adalah ini 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 udah kamalia langsung ngasih obat itu minum nanti seminggu lihat kalau dia masih kumat balik lagi dia norsal lagi kamalia tidak pernah kuliah spesialis jantung tapi dia bisa mengobati pasien jantung itulah artificial intelligence jadi artinya analisa kamalia terhadap penyakit jantung asiva dibantu oleh komputer gitu ya teknologi tersedia hanya masalahnya punya uang atau enggak pemerintah beli teknologi itu di setiap puskesman itu persoalan lain Tri mana yang sudah terjawab mana yang belum yang belum yang sudah terjawab tadi Pak yang yang manajer manajer itu tidak perlu lagi melakukan analisis yang belum terjawab itu yang ini Pak apakah ilmunya itu emang sudah pasti apa apa belum itu Pak emang benar-benar udah pasti apa belum itu tadi softwarenya udah jadi ada software ada software namanya artificial intelligence dia bisa memindahkan knowledge pengetahuan seseorang pengetahuan ahli ke dalam database komputer yang namanya pengetahuan orang ahli kan udah pasti gitu ya jadi dia gak usah nyewa ahli lagi harusnya kan Kamalian nyewa spesialis jantung tapi siapa yang mau datang ke gunung-gunung di Timika sekarang gak ada yang mau datang jadi teknologinya sudah matang kalau dulu waktu saya jadi wartawan info komputer sering meliput artificial intelligence di ITB itu masih kecerdasan buatan itu namanya artificial intelligence itu baru se-level anak SD tingkat cerdasnya nah sekarang udah se-level masiswa ahli udah lebih canggih jadi gak perlu nyewa ahli lagi gitu ya siapa yang merlukan artificial intelligence tadi puskesmas puskesmas lalu kenapa sekarang gak ada menyiapin teknologinya dokternya di training dulu nah itu pemerintah gak punya duit itu gimana kalau orang kena jantung ya sudah berdoa saja kan pada akhirnya kan obat yang paling baik adalah berdoa betulnya Aziza ya Aziza di Banjar ada gak dokter spesialis jantung ada pak baru-baru ini baru dua tahun mungkin satu orang iya kalau gak salah satu orang satu kota wali kota 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 karena masalah duit itu soal lain lagi nah oleh karena itu teknologi yang membantu jadi analisa-analisa itu bisa dipermudah nah itu jadi apakah perlu ahli disewa ya tergantung kalau soal begini karena gak perlu tapi kalau soal-soal lain mungkin perlu juga makanya perusahaan itu selalu didampingi oleh konsultan konsultan itu apa sih konsultan adalah perusahaan yang punya keahlian-keahlian khusus yang keahliannya siap disewa dibayar dalam jangka pendek jadi perusahaan-perusahaan besar kalau dia punya masalah yang rumit dia sendiri gak bisa ngatasi dia panggil konsultan makanya konsultan itu harus lebih pinter dari manajer-manajer perusahaan coba anda ngelamar ke konsultan itu pasti syaratnya tinggi mahasiswa dengan IP 3,5 ke atas kalau anda lulusnya di bawah 3,5 gak akan diterima di konsultan itu pun nanti dites lagi kemampuan analisa belajar cepat nah itu konsultan jadi memang perlu disewa ahli tapi tidak untuk semua hal hal-hal tertentu saja jadi dengan demikian bisnis intelijen bisa efisiensi yang tadi di awal-awal menghemat banyak bagi perusahaan yang tadi ini harus sewa gak usah sewa terjawab Tri terjawab Pak terima kasih satu lagi satu lagi kalau ada saya yang cowok dulu tadi nomor urut 28 Pak ya 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 oke pertanyaan saya apakah Microsoft Power BI itu bisa mengakses data pribadi seseorang gitu Pak misalkan kalau misalkan di bisnis itu kita kan misalkan pinjem uang nih Pak di Bank BFI misalkan nah Willy tuh gak bisa bayar gitu Pak nah misalkan nanti apakah si Bank BCA ini misalkan kalau Willy minjem ke Bank BCA terus si Bank BCA ini bisa mengakses data data riwayat peminjaman Willy gitu Pak oh si ini gak bisa gak bisa bayar jadi gak usah dikasih pinjaman gitu Pak nah apakah bisa seperti itu terus yang kedua Pak apakah di Polban juga menggunakan Microsoft Power BI misalkan untuk mengakses terkait misalkan komentar tentang layanan atau fasilitas yang ada di Polban pertanyaan kedua saya jawab dulu Polban tidak menggunakan itu Polban tidak butuh itu kan jadi gini ada namanya cost and benefit kalau Polban mau pakai software Power BI biayanya berapa bukan sekedar kita beli softwarenya softwarenya kan gratis tapi infrastrukturnya siap enggak lalu manfaatnya apa buat Polban enggak terlalu banyak jadi Polban enggak mau pakai sampai enggak ada duitnya lalu kalau masalah nasabah enggak bayar itu kan ada namanya BI checking semua database bank-bank di Indonesia itu pada akhirnya harus terkoneksi terkoneksi di Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia bisa tahu si Willy tadi nasabah bank mana ingat kalau Anda berhubungan dengan bank jangan sampai Anda menjadi black list satu bank saja Anda tidak bayar pinjaman maka seluruh bank di Indonesia tidak akan memberikan Anda pinjaman lagi dari mana dia tahu karena data Anda ada di Bank Indonesia setiap dalam prosedur menyetujui pinjaman itu salah satunya dipiksa namanya BI checking BI checking periksa data Anda di sana jadi riwayat Anda minjem ke bank mana pun ada di Bank Indonesia maka Anda ditolak oh Anda kartu kreditnya nunggak ditolak makanya saya nggak pernah nunggak bayaran kartu kredit saya utamakan walaupun saya harus mengurangi makan saya di dapur tapi kartu kredit saya utamakan karena saya tahu itu black list ada teman saya pernah menunggak kartu kredit masa waktu dia masih awal-awal jadi pengusaha sampai 20 juta kemudian denda-denda-denda sampai 100 juta begitu dia jadi pengusaha sukses dia mau buat kartu kredit sampai sekarang nggak bisa karena black list terus kalau dia mau menyilangkan bisa lunasin dulu 100 juta itu dia nggak mau lunasin masa saya minjem 20 sampai sekarang dia nggak punya kartu kredit itu bukan bisnis intelijen sebenarnya itu sistem biasa saja artinya data-data Anda disimpan di database tunggal di Bank Indonesia lalu dipakai oleh bank-bank lain untuk mengecek nasabah itu nggak usah pakai bisnis intelijen jadi lihat case per case ada case yang nggak usah pakai itu gitu saya juga izin bertanya Pak apakah misalnya apakah yang tadi itu juga berlaku buat misalnya seseorang yang untuk mengajukan visa misalnya orang mau ke luar negeri jadi dia kan mengajukan visa tapi kan lagi mesin begini kan ini ada aturan pembatasan apakah itu juga sama mekanismenya Pak untuk orang ingin ke luar negeri dan ingin membutuhkan untuk memerlukan visa itu nggak perlu bisnis intelijen itu analisanya sederhana sarat untuk mengunjungi negara Rusia harus ada visa uruslah visanya di kedutaan besar Rusia terus saya juga mau nanya Pak ini kan sistem ada database misalnya orang mau melakukan transaksi di money changer terus ditunjukin KTP-nya terus ditanyain itu dapat dari mana uangnya nah itu ya kayaknya money changer nggak pernah nanya-nanya gitu dia seneng-seneng aja nah itu mungkin gini maksud Alif ya PPATK barangkali ya kita kan punya satu lembaga namanya PPATK pengawasan keuangan jadi kalau misalnya Alif tiba-tiba rekeningnya masuk satu miliar kan dilihat profilnya ini Alif ini nggak pernah ada uang masuk satu miliar selama hidupnya kali ini ada itu dicurigai sama bank bank lah lapor PPATK udah tahu mereka kerjasama nyari dari mana uang itu sumbernya nah pertanyaan adalah apakah untuk mencari sumber uang Alif satu miliar tadi perlu pakai bisnis intelijen atau tidak itu kan pertanyaannya itu nggak usah kalau kayak gitu itu kan prosedur biasa aja dari siapa yang ngirim kan gitu karena uang masuk kan ada yang ngirim oh ternyata yang ngirim adalah Indah Rafiani nah dipanggil Indah ke bank Indah kamu transfer ke Alif satu M kenapa kamu transfer ke dia oh dia kan saudara sekupu saya oh ya terus kamu sendiri dapat uangnya dari mana saya kan ikut main trading yaudah berarti kan jelas itu hasilnya mana buktinya kamu menang trading ini yaudah atau Indahnya juga nggak bisa jawab uangnya dari mana saya juga nggak tahu saya juga tiba-tiba ada yang ngirim aja nah itu berarti ada money laundry pencucian uang kena itu semua tidak boleh orang menerima uang hasil kejahatan money laundry itu kenyata jadi hati-hati kalau ada nawan-nawalin orang nitip-nitip uang itu nggak perlu pakai bisnis dari jenis itu analisa cukup analisanya level tadi itu bagus ada analisa ada tiga level itu bagus untuk Anda pahami sebagai calon manager mana tadi itu cukup level level 2 saja nah itu aja cukup nah ini predictive saja nggak usah kalau bisnis intelligent dia level prescriptive dia bisa memberikan informasi membantu manager melakukan apa yang harus yang terbaik dilakukan jadi bisnis intelligent seperti konsultan kalau biasanya kan konsultan biasanya yang membantu sekarang nggak usah intelligentnya aja berarti kan menghemat biaya setiap bulan kita minta bantuan konsultan bayar 100 juta sekarang pakai BI bayar cuma 10 juta kan menghemat itu disebut tadi di awal bahwa BI bisa mengefisiensikan sampai sini nah kalau pertanyaan-pertanyaan tadi Willy maupun Alif itu cuma sampai ke sini aja apa yang terjadi tiba-tiba ada uang mendadak masuk ke rekening nasabah yang profilnya bukan miliarder what will happen why will it happen kenapa itu terjadi kenapa itu terjadi makanya dipanggil ditanya oh dia baru dapat warisan 5M jadi si Asifah dapat bagian 1M yaudah nggak apa-apa kalau ada buktinya gitu gitu ya jadi ya itu dia jadi bisnis disini bisa menjawab persoalan-persoalan kalau ini Excel juga bisa akurat juga bisa kalau ini ya agak canggih dikit lah misalnya SAP gitu ya SQL Server Oracle gitu oke sekarang saya tampilkan softwarenya satu-satu ya masih ada waktu setengah jam jadi kita tampilkan software pertama adalah what is business intelligence apa sih disebut dengan business intelligence itu hello power bi ini saya kutip dari kursus online PACT saya lupa siapa pembicaran oh and welcome to section one of this course getting started with power bi power bi adalah nama atau software microsoft power bi yang saya sebutkan so in this section we will give you some basic understanding of business intelligence and how power bi can be used to get accurate insights from data saving your cost and time then saving your cost and time tadi kan harusnya analisa itu dibantu oleh ahlinya namanya konsultan dengan biaya mahal dengan software ini biayanya murah nah itu saving cost time jadi gak perlu lagi nyari-nyari put kontrak kena macam pakai aja langsung gitu we will show you how to install microsoft power bi onto desktop nah microsoft ini gratis ada websitenya anda tinggal download install anda juga hari ini anda bisa install di komputer anda tapi di laptop ya jangan di install di hp gak ada versi hp and lastly we will learn how to connect to different data sources onto power bi now let's start with the first video titled basic concepts of business intelligence but first what what is business intelligence so business intelligence is nothing but the process of getting insights from the data to make better business decisions for example you're a business owner and you're getting huge social media data yang anda beli gabung-gabung terus offline website yang gratis dari hp juga hp bisa digunakan tapi softwarenya sendiri di installnya di laptop ya ketiga ya ketiga BPJS misalnya BPS Biro Pusat Statistik segala macam bisa dikumpul jadi satu jadi berbagai sumber dikumpulkan amount of data so for the analysis you either use Excel or power bi to get insights from the data to make analisis data yang sudah dikumpulkan tadi yang paling sederhana bisa menggunakan Excel nah ini yang hebat Excel itu hampir hilang dari peredaran tapi oleh business intelligence dilihat ada kelebihannya jadi dipakai juga jadi Excel salah satu tool analytical tool yang dipakai di power bi better business decisions now suppose your sales is decreasing day by day so you analyze further as to why it's decreasing or what parameters are influencing the low sales so let's understand how gambar ini bisa dari Excel file-nya bisa dari SQL database oracle dan dari mana-mana Mongo Mongo ini kan yang non-database yang sosial media dikumpulkan nah pada saat dikumpulkan nggak langsung bisa diolah dia diekstrak dulu transform load load ke data warehousing baru bisa diolah karena ini adalah software power biaya simbolnya nah hasilnya bisa diolah di Excel lagi nah tentu saja ini yang paling bagus ya kalau Excel ini sederhana banget hasil analisanya it works for example you are working in an XYZ company and they are having so many branches for example the first branch to push the data into an Excel the second branch stores it into ORAC and third one stores it into MongoDB jadi ini cabang-cabang perusahaan kita dengan sistem pengumpulan data yang berbeda-beda and so on so there could be huge data sources it could be more than thousand so the data is relying on so many different data sources so now your management asks to build a report on top of these data sources so it is very difficult to build a report since your data is relying on different data sources so what you do is you do ETL it stands for extract transform and load so you extract your data from these many data sources you transform jadi yang perlu anda ingat adalah and you load it into a single warehouse it could be an SQL data yang anda ambil itu gak langsung dipakai harus di ETL di ETL dulu extract transfer load extract jadi si software punya kemampuan itu server or an Excel so it is called as data warehousing so once you get the entire data into a single database so on top of it then you can build a report be it in an Excel or it could be an SSRS or you can either use a Power BI too so this is the entire process how BI works so in the next video saya lanjutkan aja ya video berikutnya adalah installing jadi yang terbaik adalah dia bisa pakai Excel SQL Server tapi yang terbaik adalah Power BI nah kita bahas bagaimana nginstall so today let's download Power BI onto a local machine but before downloading there are some minimum requirements that needs to be met so first you should have Windows 7 or Windows Server 2008 R2 or later the second one is you should have a .NET 4.5 and third you should have an Internet Explorer 10 or later so let's start downloading so just click on to Google Chrome ini dia HTTPS Power BI .microsoft.com anda datangin website itu maka anda bisa mendownload ini dia anda download anda install di komputer anda disana ada data-data yang gratis yang gak usah bayar data-datanya data-data sampel jadi kalau mau belajar tentang software ini belajar sendiri aja itu ada sampel tapi kalau mau data-data yang bener-bener bener-bener real time nah itu anda harus bayar di microsoft tapi bayarnya murah 10 dolar atau berapa itu per bulan jadi untuk anda gak usah bayar anda pakai yang gratis tapi data-data yang ada aja anda pakai kalau belajar sendiri dan go to powerbi on microsoft dot com so as you can see jadi bisa juga di hape ini ada versi hape jadi saya bilang gak ada ya ada versi hape tapi beda softwarenya here is powerbi desktop and powerbi mobile so you can just click on to download and it will automatically stop media pbi desktop download since it's a huge file of 195 MB it will take some time sekitar 200 megabyte till that you can just explore this website there are so many options of downloading a powerbi publisher or data gateway or on premising reporting with powerbi report server so once it is downloaded you can just click on it jadi ada bermacam-macam versi powerbi ada versi untuk excel ada versi yang terbaik yang terbaru excel ada kelebihan dia bisa menganalisa what if analisis dari data data powerbi and you can just click on to run so as you can see automatically start installing so there are some space requirements that needs to be met so always keep in mind install it in the drive where you have a huge space just click on to next next accept all terms click next since I'm installing it in the program files Microsoft powerbi desktop you can also change it if you want I'll just click on to next since I already have it I'll just cancel it for now and I'll just show you how it looks click on to finish and you can see this is how it will look so in the next video we will see how to connect to different software data sources connecting to different data sources like Excel SQL Access Database in Power BI Desktop Let's start with connecting to different data sources so the first time we load Power BI Desktop di komputer and we have desktop tool this is the screen that you will get you can see there are some simple tutorials in the middle and some links down right hand side to help you get started to actually get started click get data here get data get started click get data here you can see here a whole range of data sources that we can connect to like Excel CSV and databases like SQL server Access and etc also you can connect to R language here and some few Google analytics and Facebook analytics too but for this tutorial I'll start with an Excel file since it is very pretty common in most organized data access can use to connect to connect to just browse your file and click open since it's a huge file it takes some time to get connected so once it's connected it will show up here since my file have three worksheets file file super store di Excel kita pakai itu ada order people return dan sebagainya shows here orders people returns so you can click on to orders and check whether this is the file folder folder file if you want if this is correct then just click on to load 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 sama dengan extract and once it is loaded you can see all the header here so all the categorical variables will be like this and all the numeric variables or measures will be with the summation sign so congratulations on completing section one in the next section we will be learning how to do some data transformation like splitting caller okay so what is the number of supported data sources in power bi is really quite extensive and from time to time you'll find that the latest version has added even more data sources in general there are six categories of data that power bi power bi can of course copy data from databases that are stored on premises in your organization you then need to refresh this copy of the data periodically but in some cases you can create a very specific type of connection to work with the data directly another option is to get data from files that are stored somewhere to or and you you can also get data from external sources by using a web url or other kinds of sources and of course data that store Nah, berikutnya adalah cloud database. OneDrive itu kan sedikit. Kalau cloud kan database-nya banyak, gitu. Sar, gitu. Itu juga bisa dipakai. Pakai Azure, cara ngambilnya. Azure. And Power BI can also connect to many different kinds of... ...atau online services, or software as a service sources. Data available through software as a service option. And last, you can take advantage of power platform sources, such as the dataverse, which was formerly known as the common data... Dataverse, data set, nah ini cilai-cilai bisnis-cilai jadis service. Or if you or someone in your organization... Nah, itulah kira-kira sumber data. Melengkapi yang tadi. Yang tadi kan dia profile ngeliatnya. Kalau ini dibagi dulu kategori, kelompoknya. Saved a Power BI data set or a Power BI data flow in the online Power BI service, you can access that data set or data flow in the Power BI desktop. For the best performance, data for Power BI is generally imported into your desktop application. But there's a data connectivity mode called Direct Query. This option only works with some databases. And you'll know which ones they are when you see that data connectivity mode option when you're importing data. And remember, also, as with anything I've described in this course, Power BI changes frequently. So, even if a database does not support Direct Query today, it's possible that could change in the future. Now, with Direct Query, the data does not move out of the source database. Instead, Power BI queries the database when you view the report. So, the data is always current. Basically, in some cases, you're going to need to have Power BI gateway installed by your IT department to work with these sources. If you're going to publish reports to the Power BI service, you can now add calculated columns to a model as long as the calculation operates only on data in the same row, like when you want to concatenate a first and a last name. Direct Query can be a great option when your data set is really large or when you need near real-time data. I say near real-time because you will have to refresh your data set manually to get the latest data. It does not happen automatically. You do have a different kind of data connectivity option for other data sources, like analysis services, among others, and it's called a live connection. It's a live Direct Query because the model stores only the connection and the data stays in the source. It does not get copied over into Power BI. Using this connection, you'll be able to connect to tabular models as well as multidimensional models. Then you can work with the data directly in Power BI without making any changes to the model itself inside of Power BI. In fact, Power BI won't let you. You do need to have Power BI gateway installed by your IT department if you plan to publish reports to the Power BI service so that Power BI in the cloud can reach into your on-premises environment. Now, once upon a time, your model could only contain imported data or a connection to a Direct Query or Connect Live source. You could not combine the two. But composite models were introduced in Power BI in late 2018 to support a mix of these environments. Microsoft recommends that you use a Direct Query or Connect Live connection for sources containing large data sets. So, if the company is very large, data is very large, data is very large, then there is a fasilitas that is called Direct Query. It's called Direct Query. It's a small one. And then use imported sources for smaller data sets that are used to group or filter the larger data sets. Maybe you have sales data in a Direct Query source, but you have product information that you use to summarize the sales by product category. Or perhaps you want to show only sales for one product line. So, the sales would be Direct Query, and the product would be an imported data source. And then the implementation of aggregation tables is an optimization that you should add into the model to improve the performance of your high-level queries, such as sales by year or sales by region. Now, I will not be covering composite models in this course, but you can learn more by reading Microsoft composite models in this course. Implement aggregation table. Nah, jadi file-file itu dikumpul-kumpulkan, yang saya bilang tadi, data lake itu. Kumpulkan, digabung-gabung-gabung-gabung-gabung, sehingga bisa melihat sesuatu yang lebih baru, atau yang berbeda. But, you can learn more by reading Microsoft's document. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan hari ini. Ada pertanyaan penutup? Satu mungkin? Belum kita bubar. Apa, saya izin bertanya? Ya. Tadi kan, tadi tuh yang dijelaskan di video itu sumbernya tuh adanya kayak dari Excel, yang mana udah ada tabel sama barisnya kayak gitu. Kalau untuk unstructured data nih, kayak bentuknya video, apakah itu harus ditransform ke bentuk teks, atau kayak gimana, Pak? Terus kalau ditransform gitu, ada standarnya nggak sih? Harus kayak gimana? video tadi baru ngasih contoh database ya. Sumber data dari database. Sumber data dari yang bukan database, dia belum kasih contoh. Jadi, nanti pertemuan berikutnya mungkin. Kelas B kali ya. Kelas B nanti saya akan tampilkan video yang Anda tanya itu. karena waktunya sudah nggak cukup lagi. Nanti kelas B. Anda lihat videonya dua-dua. Kelas A dan kelas B. Oke? Jadi, karena BI itu bisa mengolah data unstructured, tentu saja dia punya fasilitas untuk itu. Cuma contoh tadi belum sampai di situ. Yang jelas, data-data yang tidak ada field dan recordnya, maka data itu hanya bisa dikelompok-kelompokkan, kategorisasi. Berapa orang yang menjawab iya, berapa orang yang menjawab tidak, berapa orang yang memilih Jokowi, berapa orang yang memilih Jokowi, berapa orang yang memilih jelompok-kelompokkan. Lebih jelasnya nanti kita lihat di video berikutnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.